selamat menikmati apa kabar semuanya jadi disini saya akan menjelaskan mengenai model evaluasi kurikulum sebelumnya evaluasi kurikulum itu apa sih? jadi evaluasi kurikulum adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti yang sistemat tentang kriteria manfaat, kesesuaian, efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan atau penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan model-model evaluasi kurikulum itu ada lima yang pertama itu ada model evaluasi kuantitatif yang kedua ada model ekonomi mikro yang ketiga ada model evaluasi kualitatif yang keempat ada model fenomena sejarah dan yang kelima ada model evaluasi pengembangan yang pertama model evaluasi kuantitatif model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positifistis dimensi ini dianggap sangat penting bahkan dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan kriteria pokok bagi model-model kuantitatif yang pertama ada model black box dealer model dealer dinamakan black box karena tidak ada nama resmi yang diberikan oleh pengembangnya model yang dikemukakan dibangun atas dua dasar yaitu evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut dengan kedua dasar ini Stiller ingin mengatakan bahwa evaluasi kurikulum yang sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar model ini memiliki keunggulan dalam kesederhanaannya evaluator dapat memfokuskan kajian evaluasi kajian evaluasinya hanya pada satu dimensi kurikulum yaitu dimensi hasil belajar keunggulan model dealer pada sisi lain menjadi titik lemah model ini fokus pada hasil belajar dan mengabaikan dimensi proses adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan pendidikan karena evaluasi yang mengabaikan proses sebagai fokus berarti mengabaikan satu komponen kurikulum yang penting faktor lain yang menyebabkan kelemahan model ini adalah kenyataan yang diucapkan oleh banyak studi yang mengkaji dimensi proses model ini dapat dikatakan hanya berfokus pada hasil belajar peserta didik dan mengabaikan penilaian pada proses kurikulum yang begitu penting yang perlu dievaluasi selanjutnya adalah model teoretik Tyler & McGuire model ini lebih mendasarkan dirinya pada pertimbangan teoretik suatu model evaluasi kurikulum meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa pertimbangan praktis tidak diberikan dalam penerapan beberapa langkah model tersebut dengan pertimbangan teoretik Tyler & McGuire mencoba menerapkan apa yang seharusnya secara teoretik terjadi dalam suatu proses pelaksanaan evaluasi kurikulum model ini juga berfokus pada hasil belajar peserta didik yang terlihat terlihat dari penggunaan pendekatan behavior namun tidak mengabaikan proses kurikulum itu sendiri terlihat dari pengembangan strategi kurikulumnya yang ketiga itu ada model model pendekatan sistem Alkin pendekatan yang dilakukan Alkin memiliki kekeunikan dibandingkan pakar evaluasi lainnya ia memasukkan unsur pendekatan ekonomi mikrok dalam pekerjaan evaluasi dalam model ini telah memasukkan variable perhitungan ekonomi Alkin membagi model ini atas tiga komponen yaitu masukan, perantara, dan keluaran atau hasil dalam model ini Alkin juga mengenalkan bahkan adanya sistem internal yang merupakan interaksi antar komponen yang langsung berhubungan dengan pendidikan dan juga sistem luar atau eksternal yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh pendidikan model ini dikembangkan berdasarkan empat asumsi yang pertama variable perantara adalah satu-satunya kelompok variable yang dapat dimanipulasi Kedua, sistem luar tidak langsung dipengaruhi oleh keluaran sistem atau persekolahan Ketiga, para pengambil keputusan sekolah tidak memiliki kontrol mengenai pengaruh yang diberikan sistem luar terhadap sekolah Yang keempat atau yang terakhir itu faktor memasukkan mempengaruhi aktivitas faktor perantara dan pada giliran yang faktor perantara berpengaruh terhadap keluaran Kemudian yang keempat ada model countenance stake model ini adalah model pertama evaluasi kurkulum yang dikembangkan oleh stake dalam suatu pengertian countenance adalah keseluruhan dalam tulisan ini stake ingin mengumumkakan keseluruhan kegiatan evaluasi yang harus dilakukan dan cara yang diinginkannya bagaimana evaluasi tersebut dilakukan stake membedasarkan modelnya pada evaluasi formal yaitu dimana dikatakannya sebagai suatu kegiatan evaluasi yang sangat tergantung pada pemakaian atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat dengan evaluat dalam mengevaluasi stake menekan pada evaluasi keseluruhan dari kurkulum hal ini menunjukkan evaluasi kualitatif namun dikelompokkan dengan evaluasi kuantitatif karena pada masa awalnya menggunakan pendekatan kuantitatif karena perubahan sikap stake model ini berubah menjadi evaluasi kualitatif yang kelima ada model CIPP atau Context Input Process and Product model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketahui oleh Stuffle Beam model yang dikembangkan ini kadang-kadang dinamakan model PDK atau Fidel Takapa namun nama CIPP dalam kenyataannya lebih dikenal masyarakat perguruan tinggi dan kalangan evaluator CIPP adalah singkatan dari konteks input proses dan produk ada pun yang terkenal dan paling penting adalah evaluasi terhadap produk atau hasil karena hasil belajar adalah tujuan yang telah diterapkan dalam model ini maka instrumennya juga ditetapkan berdasarkan domain apa yang menjadi tujuan dari proses tersebut model ini terbentuk dari empat jenis evaluasi yaitu konteks artinya evaluator diminta mengidentifikasi berbagai faktor guru peserta didik manajemen fasilitas kerja suasana kerja peraturan peran komite sekolah masyarakat dan faktor lain yang mungkin berpengaruh dalam kurikulum input masukkan input atau masukan artinya evaluator menentukan tingkat pemanfaatan dari berbagai faktor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum dan menjadi dasar untuk melakukan revisi dalam kurikulum yang ketiga ada proses artinya evaluator mengumpulkan berbagai informasi dalam keterlaksanaan implementasi kurikulum berbagai kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kurikulum yang terakhir ada produk atau hasil artinya evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai hasil dari belajar membandingkannya dengan standar dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum direvisi atau dilanjutkan dalam perubahan model evaluasi ini mengalami penyederhanan yang tidak akan membandingkan dua kurikulum model model ini terdiri dari empat evaluasi namun evaluator bisa saja melakukan satu jenis evaluasi dari model ini walaupun dianjurkan mengombinasikan keempat empatnya dengan demikian model ini bisa dikembangkan oleh evaluator yang mana evaluator dapat memilih dari empat jenis evaluasi dalam model CIPP ini kemudian kita masuk ke model yang kedua itu ada model ekonomi mikro model ini pada dasarnya adalah model yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana kebanyakan model kuantitatif model ekonomi mikro memiliki fokus utama pada hasil hasil dari pekerjaan belajar dan hasil yang diperkirakan pertanyaan besar dari model ekonomi mikro ini adalah apakah hasil belajar yang diperoleh peserta didik sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan menurut levin ada empat model lingkungan ekonomi mikro yaitu ada cost effectiveness cost 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 utility cost feasibility cost effectiveness model yang harus dapat membandingkan dua program atau lebih baik dalam pengertian dana yang digunakan untuk masing-masing program maupun hasil yang diakibatkan oleh setiap program dan hendaknya diterapkan untuk membandingkan dua kurikulum atau program yang mempunyai tujuan identik atau sama berbeda dengan cost effectiveness yang menggunakan angka sebagai unit pengukuran hasil belajar cost benefit menggunakan unit uang dalam mengukur hasil belajar cost utility dikembangkan levin ialah memberikan peluang bagi evaluator untuk menggunakan baik data kuantitatif maupun data kualitatif sehingga evaluator tidak dibatasi ruang geraknya atas satu jenis data saja kemudian yang terakhir cost feasibility didesain untuk menjawab pertanyaan evaluasi apakah biaya yang diperlukan memang tersedia artinya setelah ide kurikulum dirumuskan perhitungan biaya untuk pelaksanaan kurikulum harus dilakukan agar kontinuitas implementasi kurikulum terjamin kemudian yang ketiga ada model evaluasi kualitatif model evaluasi kualitatif menggunakan metodologi kualitatif dalam pengumpulan data evaluasinya ciri khas dari model evaluasi kualitatif ialah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasinya berbeda dengan model evaluasi kuantitatif tadi yang pertama itu ada model studi kasus evaluasi ini menggunakan model studi kasus memusatkan perhatiannya kepada kegiatan pengembangan kurikulum pada satu-satuan pendidikan karakteristik model evaluasi kualitatif adalah data yang dikumpulkan terutama adalah data kualitatif data kualitatif dianggap lebih mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam proses sebagai suatu rangkaian yang berkesinambungan meskipun demikian model ini tidak menolak pengatian data kuantitatif apabila data tersebut memang diperlukan penolakan data kuantitatif dapat dilakukan pada prosedur pengumpulan data kuantitatif yang harus memenuhi persyaratan metodologi kuantitatif model ini sangat tepat dalam evaluasi dimensi proses atau evaluasi bersifat formatif serta langsung dapat mengenak kesalahan dalam proses kurikulum itu sendiri kemudian yang selanjutnya ada model illuminatif model evaluasi illuminatif mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial dan memberikan perhatian terhadap lingkungan luas dan bukan hanya kelas dimana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan perhatian ini merupakan salah satu kekuatan model evaluasi ini dikembangkan atas dua dasar yaitu sistem instruksi diartikan katalog perspektus dan laporan pendidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana yang berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran lingkungan belajar adalah lingkungan sosial psikologis dan materi dimana guru dan peserta didik saling berinteraksi kemudian ada model responsif model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model countenance meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan 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 yang pertama dalam hal fokus model ini model countenance berfokus pada kurikulum sebagai suatu rencana sedangkan model responsif berfokus pada kurikulum dalam dimensi proses yang kedua ialah dalam pendekatan pengembangan kriteria model countenance berdasarkan pengembangan kriteria fidelity model responsif mengembangkan kriterianya berdasarkan pendekatan proses model ini kurang cocok bila diterapkan karena strukturnya sangat ketat dan menggunakan pendekatan proses yang mana pendekatan itu memiliki kriteria evaluasi yang cukup banyak konsekuensinya tidak berbicara banyak tentang komponen dasar dari evaluasi kurkulum nah teman-teman bisa lihat disini berikut perbedaan mendasar yang menunjukkan evaluasi kuantitatif dan evaluasi kuatitatif ada 11 poin teman-teman bisa baca sendiri kemudian kemudian yang keempat model fenomena sejarah evaluasi kurkulum sebagai fenomena sejarah suatu elemen dalam proses sosial dihubungkan dengan perkembangan pendidikan yang pertama itu ada evaluasi model penelitian model penelitian ini didasarkan atas teori dan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan tes psikologi mempunyai dua bentuk yaitu tes intelijensi yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bawaan serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik eksperimen lapangan dalam pendidikan dimulai tahun 1930 dengan menggunakan metode penelitian botani pertanian model eksperimen dalam botani botani pertanian dapat digunakan dalam pendidikan anak didik dapat disamakan dengan benih sedang kurkulum disamakan dengan fasilitas dalam pertanian sistem sekolah disamakan dengan tanah dan pemeliharaannya model ini hampir sama dengan model evaluasi studi kasus karena menggunakan metode penelitian suatu kasus bedanya metode ini menggunakan perumpamaan evaluasi seperti eksperimen pada botani pertanian yang telah dijelaskan tadi yang selanjutnya ada evaluasi model objektif perbedaan model objektif dengan model komparatif adalah dalam dua hal pertama dalam model objektif evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum evaluasi ini dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi sumati informasi yang diperoleh dari hasil penilaiannya yang sedang berjalan disebut sebagai evaluasi formatif model objektif ini hampir menyeluruh model evaluasi diatas karena setiap proses evaluasi harus mempunyai sifat objektif pada evaluator yang ada model objektif juga ditekankan pada seluruh proses evaluator yang ada model ini ditekankan pada seluruh proses evaluasi kurikulum karena untuk mengoptimalkan proses danasi belajar pada peserta didi yang dievaluasi beserta komponen yang dievaluasi kemudian yang ketiga itu ada model campuran multivariasi model evaluasi perbandingan dan model yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut strategi ini memungkinkan pembandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria tertentu dari masing-masing kurikulum model ini sangat cocok diterapkan pada macam-macam kurikulum yang ada karena proses evaluasinya menyeluruh dan menyatukan unsur-unsur pendekatan yang berbeda dalam evaluasi kurikulum serta hasil dapat terlihat dari masing-masing kurikulum model ini tepat diterapkan bila pergantian kurikulum atau modifikasi kurikulum sehingga dapat menentukan kurikulum yang cocok untuk suatu bangsa dengan menyesuaikan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai kemudian yang kelima ada model evaluasi pengembangan itu ada tiga yang pertama ada misermel evaluasi didasarkan pada pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individu atau kelompok hasil evaluasi digunakan untuk perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program atau metode pendidikan objeknya menitik beratkan pada hasil belajar dalam aspek kognitif yang dapat diukur serta dapat dibakukan jenis data yang dikumpulkan adalah skor hasil tes kelemahan dari konsep ini terletak pada pendekanannya yang berlebihan pada aspek pengukuran dalam kegiatan evaluasi pendidikan sebagai konsekuensi dari pendekanan yang berlebihan pada yang berlebihan pada aspek pengukuran evaluasi cenderung dibatasi pada dimensi tertentu dari program pendidikan yang diukur model ini mendekankan pada objektivitas dalam proses yang mengutamakan hasil belajar peserta didik dari model evaluasi ini hampir sama dengan evaluasi kuantitatif dan cocok digunakan saat evaluasi berfokus pada hasil dari belajar peserta didik yang kedua ada didasarkan pada pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan program dan pemberian informasi kepada pihak-pihak luar pendidikan objeknya menitik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif psikomotorik maupun nilai dan sikap kemudian yang ketiga ada edukasional sistem evaluasi evaluasi didasarkan pada perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan penilaian hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan program program dan penyimpulan program secara keseluruhan objeknya mencakup input proses dan hasil yang dicapai dalam kegiatan pendidikan konsep ini kiranya dapat dipandang sebagai kelemahan adalah mengenai pandangannya tentang evaluasi untuk menyimpulkan kebaikan program secara menyeluruh ada dua persoalan yang perlu mendapat kepenegasan dari konsep ini yang pertama menyangkut segi teknis dan yang kedua menyangkut segi strategis dalam pelaksanaannya model ini mempunyai kesamaan dengan model evaluasi CIPP dan model evaluasi ekonomi mikro yaitu mengevaluasi dari awal sampai akhir evaluasi menggunakan sifat evaluasi formatif dan sumatif jadi model evaluasi ini saat tepat diterapkan dalam berbagai macam kurikulum entah dari bangsa A atau bangsa B oke sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa teman-teman